Bencana angin puting beliung yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Lampung melulantakan rumah warga. Salah satunya yang terjadi di desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan. Di desa ini, puluhan rumah rusak porak-poranda akibat dihantam tiupan angin gencang. Bahkan ada dua rumah yang roboh dan nyaris rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, warga setempat menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, beberapa rumah lainnya rusak ringan hingga berat. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap rumah yang terbang terbawa angin. Meski tak menelan korban jiwa, namun kejadian ini juga mengakibatkan berbagai perabotan rumah tangga rusak. Seperti kipas angin, televisi, kulkas karena tertimpa puing-puing reruntuhan rumah. Sementara, warga yang menjadi korban terpaksa memperbaiki rumah secara mandiri karena khawatir bantuan yang diberikan oleh pemerintah lambat. Curah hujan yang masih tinggi juga menjadi alasan warga untuk segera melakukan perbaikan rumah. Perbaikan yang dilakukan lebih difokuskan pada atap rumah dengan cara bergotong-goyong. Warga juga membeli material rumah secara mandiri. Beberapa material yang diberi diantaranya asmes, kayu, serta kriplek. Salah satu korban mengaku, untuk melakukan perbaikan rumah diputuhkan biaya sekitar 4 juta rupiah. Meski terbilang mahal, warga tetap melakukan perbaikan sendiri karena mereka khawatir air hujan masuk ke dalam rumah dan merusak plafon dan perabotan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!